Halo anak-anak selamat datang di kelas fisika bersama Mem Yunike Kali ini kita akan membahas mengenai konsep usaha Yuk kita simak materinya Tujuan pembelajaran kali ini yaitu Menjelaskan konsep usaha menurut fisika Menghitung usaha dan daya Serta menjelaskan hubungan antara usaha dan energi Tentu saja kalian sering mendengar istilah usaha dan kehidupan sehari-hari Coba perhatikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut Tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut Termasuk ke dalam konsep usaha Lalu apa pengertian usaha menurut fisika Yuk ikutin terus Nah menurut konsep fisika Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda Sehingga benda tersebut mengalami perpindahan Pengertian usaha berdasarkan fisika Pengertian usaha berdasarkan fisika adalah Gaya yang mengakibatkan benda berpindah Nah coba perhatikan beberapa aktivitas berikut Yang dapat dikatakan melakukan usaha menurut fisika Apakah orang yang sedang tidur Atau orang yang sedang berlari di tempat Ataukah orang yang sedang mendorong gerobak Nah menurut kamu Manakah aktivitas yang sedang melakukan usaha menurut fisika Usaha bernilai 0 Atau dapat dikatakan tidak melakukan usaha Apabila tidak ada gaya yang bekerja Dan tidak ada perpindahan Seperti contoh orang yang sedang tertidur ini Contoh kedua Usaha bernilai 0 Apabila terdapat gaya Namun tidak ada perpindahan Seperti contoh orang yang sedang berlari di tempat Atau melakukan kegiatan olahraga lainnya Seperti ini Jadi sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha Apabila terdapat gaya dan perpindahan Seperti orang yang sedang mendorong gerobak tersebut Maka rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S Dimana W itu adalah usaha Atau work Dalam satuan jewel Dan F adalah gaya Atau force Dalam satuan newton Dan S adalah perpindahan Atau displacement Dalam satuan meter Usaha bernilai positif Apabila Gaya searah dengan perpindahan Usaha negatif Apabila Arah gaya yang bekerja Berlawanan dengan arah perpindahannya Perhatikan orang yang sedang berjalan Sambil membawa benda tersebut Apakah orang itu melakukan usaha Menurut fisika? Usaha bernilai 0 Apabila gaya tegak lurus dengan perpindahan Atau membentuk sudut 90 dajat Jika kita analisa Arah gaya dan perpindahan orang tersebut Maka dapat dikatakan Orang itu pun Tidak melakukan usaha Karena pada saat orang tersebut Menahan benda Maka gayanya ke atas Sedangkan perpindahannya ke depan Sehingga arah gaya dan perpindahan Membentuk sudut 90 dajat Sedangkan kos 60 dajat Bernilai 0 Sehingga usahanya pun akan 0 Dan anak selanjutnya Kita akan membahas Beberapa contoh soal mengenai usaha Sebuah benda didorong dengan gaya 120 nyeton Sehingga berpindah sejauh 2 meter Maka usaha yang dialami oleh benda tersebut Sebesar F kali S Dimana F nya adalah gaya 120 nyeton Dan S adalah perpindahan 2 meter Sehingga nilai usaha Sebesar 240 Joule Soal nomor 2 Soal nomor 2 Tiga buah gaya bekerja pada sebuah benda Seperti pada gambar tersebut Sehingga benda berpindah sejauh 80 meter Hitunglah besar usaha Untuk menyelesaikan soal ini Kita gunakan rumus W sama dengan sigma F dikali S Dimana sigma F itu resultant gaya Yang bernilai 2200 nyeton Dikali 80 meter Hasilnya 176.000 Joule Atau 176 kilojoule Soal nomor 3 Seseorang mendorong sebuah troli Dengan gaya 450 nyeton Sejauh 3 meter Dalam waktu 6 detik Hitunglah daya yang dikeluarkan orang tersebut Untuk memindahkan benda Untuk menyelesaikan soal ini Kita cari dulu besar usaha yang dilakukan W sama dengan F kali S 450 nyeton dikali 3 Hasilnya 1350 Joule Jadi besar daya adalah Usaha dibagi waktu 1350 Joule dibagi 6 second Jadi daya yang dikeluarkan sebesar 225 Watt Jadi daya adalah Kecepatan melakukan usaha Atau usaha persatuan waktu Baik anak-anak Demikianlah materi mengenai usaha dan daya Selamat belajar Tuhan memberkati Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton